hai oke Halo teman-teman kembali lagi di channel Holy Boy ya kali ini gua mau ngasih tahu ya tutorial cara install skin taksi Indonesia dan skin ambulan Indonesia di GTA 5 kalian pasti kalian bosen kan ngeliat skin taksi di GTA originalnya yang gitu-gitu aja ya yang kayak sedang gitu terus jelek model lama dan disini gua akan ganti model mobilnya dan juga skinnya dengan skin Indonesia serta mobil ambulannya tuh jadi pokoknya lebih bernuansa Indonesia banget bagi kalian yang suka main real life mode ya bernuansa Indonesia kita langsung aja ke tutorial ya let's go Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya tar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ini adalah model dari taksi Mercedes yang akan kita rubah jadi skin Indonesia ya kalian pasti tahu perusahaan biru ya perusahaan beritu pokoknya ini wajib banget kalian download si modelnya kalau kalian nggak download nanti si GTA nya bakal nge-crash atau si taksinya nggak akan berjalan pokoknya ini wajib kalian download dan setelah kalian download ini kalian download skin taksi Indonesia nya yang udah gua bikin ya di sini kalian tinggal download aja dan sekalian aja kalian download juga yang skin ambulan Indonesia nya sini kalian download setelah kalian download nanti bakal ada tiga folder seperti ini jadi yang pertama kita akan install dulu si taksi Indonesia nya ya di sini gampang banget kalian tinggal buka Open IV jangan lupa ya ini si edit modenya kalian harus di di on in dulu edit modenya pastikan sudah on terus kalian pergi ke folder mod ya terus di sini X64 erpf kalian buka terus di sini level GTA 5 dan vehicle rpf nih kalian buka dan kalian buka dulu yang modelnya ya taksi modelnya kalian tinggal buka dulu nah disini ada empat file nih taksi 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 ini kalian tinggal di drag-and-drop aja ya ke Open IV ini terus disini kita harus install namanya file ini car varions txt ini jadi cara installnya kalian tinggal buka ini boleh buka ini ntar gua bakal jelasin juga sih nih kalian bisa lihat ini cara installnya ada di sini ya gue langsung aja jelasin jadi cara installnya kalian harus pergi ke folder mod terus disini update 64 dlc pack ya dan cari yang namanya adalah MP Lux 2 ini nah disini kalau kalian tidak ada folder MP Lux 2 ini kalian harus copy dari di directory GTA 5 terus kalian pergi ke file update ya di sini terus x64 dlc pack ya di sini cari yang namanya MP Lux 2 ini terus disini kalian tinggal copy aja terus balik lagi ke directory GTA 5 seperti ini terus kalian buka folder mode terus disini update x64 dlc pack dan kalian tinggal paste di sini tapi gua akan paste karena gua udah paste ya jadi langsung aja kalau kalian udah paste nanti bakal ada muncul di sini ya nih di file modnya bakal muncul ini langsung aja kalian buka klik dua kali langsung di sini ke ke dlc ya terus di sini common terus di sini data dan ini namanya ada car varian semeta ya jadi cara installnya di sini kalian harus klik kanan dulu lalu klik edit di sini kalian Scroll ke bawah ya kalian Scroll sampai full ke bawah lalu di sini di item ini kalian klik dan lalu kalian enter ya seperti ini nah enter seperti itu dan di sini kalian buka file yang kalvarian txt nya nih buka kalian buka nanti kalian di sini tinggal copy aja semua ya di control A seperti ini langsung kalian copy ini langsung aja di close setelah di copy kalian di sini tinggal dipaste aja kontrol V nah setelah dipaste ini langsung kalian klik save ya kalian di sini klik save gua nggak akan klik save karena gua udah ya Jadi kalian langsung aja klik aja klik aja di save seperti itu Nah setelah itu kalian tinggal install skin taksi Indonesia nya ya langsung aja balik lagi ke folder mod terus di sini X64 erpf di sini level GTA 5 dan di sini vehicle rpf ya C langsung aja kita lihat dulu ya langsung gua cari taksi nih nah ini taksi ya kita buka dulu taksinya nya bakal seperti apa nah ini taksinya bakal seperti ini ya belum jadi skin Indonesia jadi kita langsung aja install skin Indonesia nya kalian buka di sini kin Indonesia nah seperti ini lalu di sini kalian tinggal drag and drop aja kedua file ini ke dalam sini set seperti itu dah ya langsung kita close yang skinnya dan sekarang kita buka lagi taksinya nih kita buka lagi taksinya dan pada ini adalah skin dari Indonesia ya kelihatan banget di sini jelas udah ganti ya jadi skin Indonesia ini nggak papa nih guys nanti kalau udah di dalam ingame nya mah nggak akan kayak gini pokoknya nanti bakal normal ya Oke untuk skin taksi Indonesia sudah selesai dan untuk skin dari ambulannya kalian pergi ke folder mod sini terus X64 erpf terus di sini level GTA 5 dan vehicle rpf ya seperti itu langsung aja disini kalian drag and drop upsi keempat file ini ke dalam sini just seperti itu langsung aja dicari tulisan ambulan nih ambulan di FT ini untuk ngelihat contohnya langsung aja di klik dua kali dan tada ini adalah ambulan Indonesia yang udah gua buat sendiri ya si skinnya nih Oke ini udah terinstall ya di dalamnya pun ada interiornya nih nih kalian pokoknya ini keren lah Oke kita langsung aja coba ya ini semuanya udah selesai kita coba langsung ke ingame GTA 5 nya let's go Oke Halo teman-teman gua udah di ingame GTA 5 nya ya langsung aja disini sekarang kita review taksi dan ambulan yang udah tadi kita install ya untung nge-spawnnya kalian bisa pakai symbol trainer nih symbol trainer itu seperti ini adalah mod menu ya kalian bisa spawn mobil bila apa aja silahkan yang mau download ada di deskripsi dan kalau kalian menggunakan menu ya seperti ini menu kalian bisa juga download di deskripsi bebas pokoknya mau pakai apa gua disini pakai symbol trainer aja sama aja langsung aja disini kita spawn ya vehicle spawning terus disini kita pergi ke service dan kita review taksinya terlebih dahulu uh mantap sekali ini adalah taksi blubber yang udah jadi di skin Indonesia ya sebelumnya kan kalau misalkan taksi di GTA 5 kan jelek anjir memang sedan bentuknya cuman jadul Nah kalau ini keren lihat nih interiornya juga mantap warnanya juga percis seperti aslinya ya warna birunya itu dan plat nomor Indonesia dan ini mobilnya Mercedes guys sekarang kita coba review video dalamnya juga ya di sini kita akan buka si pintu-pintunya semua nah ini dia ini untuk interior dalamnya berkeren banget ini taksinya jadi premium guys karena jadi mercedes anjir nah ini kalau belakang ini ngebak nih kalau dibuka plat nomornya nyangkut bener tapi enggak apa-apa yang penting interiornya ini mantap ya semuanya keren lo lihat untuk mesin depannya juga buh mantap sekali keren ya ini mobil taksinya kalian disini bisa langsung ikutin misi aja ya normal kok seperti taksi-taksi biasanya nah ini untuk misinya kan taksi itu kalian bisa naksi ya naksi atau kalian bisa jadi driver taksi kalian tinggal pencet e aja loh nah itu kan udah ada omong-omongannya blablabla nanti otomatis GPS nyala tuh nah lihat di Maps nah ini kita bisa langsung nganter driver pokoknya normal ya hanya merubah skinnya doang tidak merubah fitur apapun pokoknya ini bagus kita cobain dari dalam itu seperti ini nih interiornya diatasnya ada sunroof guys tapi kalau dari luar nggak ada anjir ya pokoknya ini adalah mobilnya ya membuat nuansa Indonesia pokoknya keren lah taksinya itu dan sekarang kita akan review dari ambulanskin Indonesia udah gua buat ya sama aja disini pakai simbol trainer ke vehicle spawning dan pergi ke emergency lalu pilih disini emm amur itu paling atas guys nih ambulans nah ini adalah ambulan mantap banget ini ambulannya nih di sebelah kiri ada tulisan palang merah Indonesia aduh ambulan gawat darurat palang merah Indonesia ada call 199 ayo donor darah pokoknya gua buat ini sedetail mungkin supaya bernuansa Indonesia nya kerasa gitu untuk di belakang tulisan ini jaga ada jarak aman dan plat nomernya dan disini ada logo Holy Boy ada sponsor guys di ambulannya nah oke seperti ini ya untuk di bagian depan juga nih ada tulisannya ambulan sangat jelas bagian belakangnya keren dan sekarang kita lihat interior dalam nah ini untuk ambulan ini keren guys interiornya oke kita langsung lihat di belakangnya tuh udah full interior guys buh mantap lihat keren sekali nih ambulannya pokoknya ini keren kan jadi nggak tahu bisa masuk nggak nggak bisa guys tetep ya pokoknya mah inilah ya kayak asli pokoknya ini keren dan untuk interior dalamnya juga bagus tuh mantap untuk mesinnya juga ada di depan tidak kosong keren sekali kita lihat interior dalamnya ya nih dashboard dashboardnya semua nih seperti ini uh mantap keren nah disini kalian bisa nyalain ambulan eh nyalain ambulan di sini kalian bisa nyalain sirine normal kayak biasa ya Nah karena gua udah dipasang mod sirine else ya jadi suaranya kayak gini ini adalah mod replace ya guys jadi semua seluruh kendaraan ambulan itu bakal seperti ini dan seluruh taksi seperti ini jadi bukan add-on ya jadi NPC pun semua nanti ambulan sama taksinya kayak gini guys banyak kayaknya segitu aja dulu review taksi dan ambulan Indonesia jangan lupa like comment subscribe bye bye